Jilatannya anjing Dibasuh sebanyak Sab'ah marwatin Dengan tujuh kali Yang salah satu Najis-najis yang lain Marwatan wahidatan Dengan satu kali Takti kang teko Takti kang teko Takti kang teko Marw alahi atas ina Wasalah satu utawi Tiga baswar itu Abdallah itu lebih utama Jadi penjelasannya Kalau kita punya piring Ember, gelas Dan sejenisnya baju Karena jilatan anjing Maka karena anjing itu Namanya najis muol Maka cara Mensucikan Yaitu sebanyak Tujuh kali Salah satunya Pakai debu Kenapa kau debu? Karena Dulu saya pernah baca Namanya kitab Taudil Ahkam Kenapa kau debu? Karena debu ini Secara penelitian Timedis Al-Altiba Penelitian timedis Itu debu ini Yang bisa menghilangkan Kuman-kuman Dari jilatan anjing tersebut Tapi gini caranya Jadi kalau sekiranya Dengan baswan tersebut Hilang Berarti itu dianggap pertama Contohnya gini Kita membasu Dengan baswan pertama Kedua Ketiga Belum hilang Itu belum dianggap Baru hilangnya Ketika baswan yang kelima Berarti Lima baswan ini Dianggap Baswan pertama Faham ya? Jadi hilangnya Dengan baswan yang kelima Karena yang hilang itu Dengan baswan yang kelima Maka lima kali baswan ini Dianggap Satu kali basuhan Berarti Kita tinggal Menambah dengan Enam Enam kali Salah satunya Pakai Pakai debu Faham ya? Terus ada pun Najis yang lain Selain Najis Mualadu ini Yaitu cukup Satu kali Ada pun Sebanyak tiga kali Itu yang lebih Yang lebih utama Yang penting Air itu Yang mendatangi Najis Faham ya? Bukan Najis Datang pada Contohnya gini Jadi di Karpet Umpamanya Atau Di Musola Bagaimana caranya? Maka caranya Ini kan Najis Aini ya Ada Najisnya Pertama caranya Kalau memang kita Jadi takmir masjid Jadi takmir Umpamanya Di tengah-tengah Masjid ada Najis Maka caranya Bukan langsung Disiram Bukan langsung Dipel Caranya Najis itu Dihilangkan Terlebih dahulu Najis dihilangkan Najisnya hilang Baunya juga Enggak ada Warnanya Enggak ada Baru kita Kasih air Tas Cukup di Kecepatan air Selesai Kalau di tengah-tengah Masjid Tengah-tengah Musola Najisnya masih ada Terus langsung Kita menyiram Namanya itu Bukan mensucikan Tapi kita Meratakan Dengan Najis Paham ya? Itu kalau kita Jadi marbe Atau takmir Jadi harus Harus tahu Dalam masalah ini Sama Disini ada Najis Bapaknya Jangan langsung Disirat Semuanya basah Bahkan semuanya Akan Rata dengan Najis Caranya Najis Dibuang terlebih Dahulu Paham ya? Najis Dibuang terlebih Dahulu Dibuang Dicium Baunya Tidak ada Dijilat Manis Warnanya Tidak ada Tinggal Tes Tes Selesai Paham ya? Jika saya report Selanjutnya Jika menjadi Cuka Jika menjadi Cuka Opohomer Opohomer Atau Homroh Sama saja Jika menjadi Cuka Opohomer Atau Homroh Dengan Sebab Bitor Hishai'in Dengan Sebab Melempar Sesuatu Bitor Hishai'in Dengan Sebab Melempar Sesuatu Fihai'in Dalam Homroh Fihai'in Dalam Homroh Atau Homer Maka Lam Yod Hur Mongko Tidak Suci Lam Yod Hur Mongko Tidak Suci Jadi gini Punya Homer Digelas Dibotol Aku Dibiarkan Akhirnya Tanpa Di Apa-apakan Ternyata Berubah Menjadi Cuka Itu Suci Tapi Kalau Memang Homer Itu Dengan Sebab Kita Melempar Dengan Kerikil Akhirnya Menjadi Cuka Maka Itu Tetap Najis Kenapa Karena Perubahan Itu Perubahan Itu Dengan Sebab Sesu Sesu Jadi gini Cara Mensucikan Itu Banyak Sebuah Alat Yang Dijadikan Untuk Mensucikan Itu Banyak Air Air Itu Untuk Uduk Jelas Untuk Mandi Besar Untuk Baju Dan Sejenisnya Air Yang Kedua Debu Debu Itu Untuk Tayum Tayum Jelas Yang Ketiga Batu Batu Atau Kertas Biasanya Kalau Kita Istinjak Setelah Buang Air Besar Kecil Kalau Memang Tidak Air Di Pesawat Pakai Tisu Itu Bisa Terus Yang Ketiga Dengan Sebab Di Samad Jadi Setelah Putra Setelah Kurban Kambing Atau Sapi Sapi Sebanyak 100 Akhirnya Kulitnya Ingin Dijadikan Baju Jaket Kulit Atau Beduk Atau Yang Lain Bagaimana Cara Mesucikan Maka Dengan Cara Disah Disah Dibuang Dikeringkan Dan Termasuk Dengan Cara Ini Dengan Cara Tahwil Perubahan Perubahan Bentuk Yang Awalnya Khabar Itu Najis Tapi Kalau Berubah Dengan Sendirinya Berubah Menjadi Cuka Maka Itu Menjadi Suci Jadi Itu Termasuk Beberapa Cara Yang Bisa Mensucikan Untuk Materi Yang Ini Khusus Perempuan Tapi Laki-laki Harus Tahu Wajib Tahu Karena Laki-laki Calon Suami Fasal Fasal Otawoi Ek Kek Fasal selamat menikmati